Suasana harum mewarnai pertemuan antara dua anak dengan ayahnya di kantor Polresta Tasikmalaya Rabu Siang. Keduanya berhasil ditemukan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi yang memprihatinkan di kawasan Pasar Ciawi. Keduanya pergi dari rumah beberapa hari lalu hanya karena kesal tidak dibolehkan bermain. Selain itu, mereka juga berani pergi dari rumah karena dibujuk sebuah komunitas di media sosial. Keduanya berhasil ditemukan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya mensinyalir ke enam anak perempuan tersebut jadi korban bujuk rayu komunitas pang di media sosial. Mereka diajak memberontak dari orang tua dan hidup di jalanan. Dalam obrolan-obrolan mereka, geng-geng tertentu. Pengamen atau apa? Geng-geng tertentu. Dan memang biasanya kan kita selalu menemukan ketika mereka ada di jalan itu, berkumpul di jalan, tidak punya uang dia ngamen. Misalkan dia saya tanya, orang tuanya juga tidak punya uang, tidak pernah memberikan bekal gitu. Dia tidak punya uang sekerak pun, dari mana dia makan? Masih ada empat anak perempuan lagi yang hilang. Rata-rata korban masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.